Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Putri N bagikan postingan syarat akan makna singgung mengenai perbedaan sikap cowok dan cewek saat sedang rindu. Postingan Putri N ini ia bagikan di tengah kabar isu perceraiannya dengan Arya Saloka yang terus merebak. Kehidupan rumah taga dari seorang selebritis nyaris tak pernah lepas dari sorotan kamera. Baik mereka yang adem ayem atau tengah di terpa isu miring. Seperti yang beberapa waktu belakangan ini ramai diikuti oleh sebagian publik, yakni Putri N dengan Arya Saloka. Diketahui, rumah tangga mereka di terpa isu miring sejak beberapa waktu lalu. Arya dikabarkan miliki hubungan spesial di belakang Putri N. Belum reda mengenai isu miring itu, Putri N membuat semakin heboh dengan memutuskan melepas hijab. Di sisi lain, tak jarang Putri N membagikan postingan-postingan syarat akan makna di tengah isu miring yang menimpa rumah tangganya. Seperti yang terlihat baru-baru iin di Instagram story-nya. Kali ini Putri N membagikan ulang pernyataan mengenai perbedaan sikap cowok dan cewek saat sedang merasa rindu dengan pasangan. Cowok kalau kangen. Telepon, VC, ketemu, bunyi unggahan Putri N. Instagram story Putri N singgung rasa kangen. Cewek kalau kangen. Ngambek gak jelas, kesurupan ojin tomang, jadi reok ponorogo, atraksi debus, hapus pepe ol sosmed, sampai tepung serba guna jadi serba salah, lanjutnya lagi. Sayangnya, hingga berita ini ditulis Putri N belum berikan penjelasan lebih detail. Sehingga tak bisa diketahui pasti unggahan Putri N tersebut isyaratkan sebagai ungkapan hatinya yang sedang merindukan seseorang atau bahkan pasangan. Atau bisa jadi hanya sekedar iseng belaka. Sementara itu, nama wanita yang diduga miliki hubungan spesial dengan Arya ta lain adalah lawan main di sinetronnya kala itu yakni Amanda Manopo. Saat memanasnya isu miring itu, sempat beredar video kemesraan Arya dan Amanda yang diduga di luar syuting. Putri N kembali membuat netizen ramai menghujat dirinya. Istri Arya Saloka tersebut membuat jagad dunia sosial media tercengang. Setelah ia melepas hijab dan tampil dengan rambut berwarna-warni. Baru-baru ini Putri N kembali pamerkan tato barunya setelah sebelumnya sempat dipamerkannya juga. Jika ditotal, ada tiga tato di bagian tubuh istri Arya Saloka ini yang terlihat oleh publik. Pada unggahan story Instagramnya. Putri N nampak membagikan potret dirinya dengan mengenakan baju tanpa lengan yang memperlihatkan bagian dadanya hingga terlihat jelas tato baru yang dipamerkannya. Dengan rambut terurai, Putri N terlihat makin cantik dengan sentuhan lipstick merah. Adapun tato barunya itu berada di tulang selangka yang berbentuk pesawat kertas. Namun tadi ketahui apa artis dari tato yang berbentuk pesawat kertas itu. Kendati demikian, sebelumnya tato ibu satu anak ini bergambar huruf A seperti menara Eiffel. Sementara dugaan, tato huruf A itu diambil dari inisial nama suaminya, Arya Saloka ataupun bisa dengan nama panggilannya yakni N. Di sisi lain, hubungan rumah tangga Putri N dan Arya Saloka hingga kini masih jadi pertanyaan publik. Banyak yang penasaran dengan rumah tangga keduanya yang kerap diterpai isu perceraian. Namun hingga saat ini meski diterap isu perceraian, belum ada klarifikasi dari kedua pihak terkait rumor tersebut. Putri N, artis dan model yang juga istri aktor Arya Saloka, kembali mengunggah ayat Alkitab di Instagramnya, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Putri N diketahui meninggalkan agama Kristen dan berpindah ke Islam setelah menikah dengan Arya. Tetapi sejak rumor perceraiannya, agama Putri N kembali dipertanyakan. Alasannya karena ia sudah melepas jilbab, yang mulanya ia pakai setelah menikah dengan Arya Saloka. Kini ia rumor itu menguat lagi setelah Putri N mengutip kitab Amsal Pasal 3 ayat 5 di Instagramnya. Kita memang enggak bisa, tapi Tuhan bisa. Percayalah padanya, bunyi tulisan di story Instagram Putri N. Ini bukan pertama kalinya Putri N mengutip ayat Alkitab di Instagram. Hal yang sama juga pernah ia lakukan pada awal Agustus ini dan lagi-lagi bersumber dari postingan pendeta esil. Meski demikian Putri N sendiri, hingga awal Agustus kemarin, masih mengaku beragama Islam. Ketika itu ia pamit untuk menjalankan salat saat sedang live di TikTok. Menurut Putri N, orang-orang tersebut nampaknya memang tak bisa menahan diri untuk mengomentari hidup orang lain. Hubungan Putri N dan Arya Saloka hingga kini masih diliputi berbagai misteri. Beredar kabar kalau keduanya sudah bercerai yang diduga akibat sinetron Arya Saloka bersama Amanda Manopo. Putri N pun kini sangat jarang menunjukkan kebersamaannya dengan sang suami. Bahkan Putri N akhir-akhir ini semakin menunjukkan aksi yang mengejutkan para fansnya. Dikutip gridot dari pos kupang, Putri N diketahui kini sudah mantap untuk lepas hijab. Wanita blasteran tersebut dengan santainya menampilkan penampilan terbarunya yang tidak menggunakan hijab dan menunjukkan rambut warna pirangnya. Wanita kelahiran Semarang tersebut bahkan dengan santai menunjukkan tato yang dia miliki. Publik mempertanyakan apa yang terjadi dengan Putri N semenjak isu keretakan rumah tangganya mencuat beberapa lama ini. Dikutip gridot dari tribun Jambi, isu keduanya telah bercerai pun semakin kuat usai Nikita Mirzani menyebut Arya Duda. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri N serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi.